Di era mobile gaming yang semakin kekinian, memiliki smartphone yang mumpuni menjadi kunci untuk pengalaman gaming yang optimal. Meskipun seringkali ponsel gaming diidentikan dengan harga yang tinggi, namun di video kali ini kami akan rekomendasikan kamu sejumlah pilihan HP gaming yang terjangkau tanpa mengorbankan performa. Berikut ini 7 HP gaming murah terbaik paling worth it bulan April 2024 versi Denzopro. Masuk ke daftar yang pertama, ada Eitel RS4. Pada bagian mesin pacu, smartphone ini ditenagai chipset Mediatek Helio G9 9 Ultimate yang didukung oleh RAM luas 8-12GB serta memori internal 128-256GB. Dalam pengujiannya, HP ini mampu hasilkan skor AnTuTu di angka 416.914 poin. Jelas, HP ini sangat bisa kamu andalkan untuk kebutuhan gaming. Saat dites pada game PUBG Mobile, HP ini mampu jalankan di settingan Smooth Ultra dan mampu dapatkan 40 fps. Kemudian pada game Mobile Legends, HP ini mampu tembus 60 fps di settingan Graphics Ultra plus Framerate High. Tak hanya itu, smartphone ini juga sudah dibekali dengan refresh rate 120Hz. HP ini menggunakan panel IPS LCD yang sangat responsif dan memiliki ukuran 6,6 inci serta resolusi HD+. Bicara soal harga, pada varian 8x128GB-nya HP ini dibanderol mulai 1,6 jutaan. Sementara pada varian 12x256GB bisa, kamu dapatkan mulai 2 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Kemudian di rekomendasi kedua, ada Infinix Hot 40 Pro. Pada mesin pacu, smartphone ini ditenagai chipset Mediatek Helio G99 berfabrikasi 6nm dan didukung kapasitas RAM 8x256GB. Dalam pengujiannya, HP ini berhasil meraih skor Antutu di angka 420 ribu poin. Selaras dengan jargon, gaming anti-ngelag yang dibawanya, HP ini cukup lancar ketika dipakai bermain game contohnya Mobile Legends. HP ini mampu memainkannya di settingan Ultra dan tembus 80-90 fps. Kemudian pada game, PUBG mampu tembus di 40 fps pada settingan Smooth Ultra. Lalu berikutnya, game Genshin Impact saat diuji tanpa menggunakan kipas, HP ini mampu meraih average frame rate di 36 fps pada settingan Low 60 fps. Sementara saat menggunakan kipas, frame rate yang didapatkan ialah 40-50 fps. Smartphone ini juga mengandalkan panel IPS LCD 6,78 inci, yang sudah mengusung resolusi Full HD+, dan refresh rate adaptif 120Hz. Jika tertarik, smartphone ini bisa kamu dapatkan mulai 2 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Beralih di HP yang ketiga, ada Tekno POVA 5 Pro 5G. Smartphone ini ditenagai oleh SoC Mediatek Dimensity 6080 dengan fabrikasi 6nm. Agar makin lancar saat digunakan, HP ini sudah dibekali RAM 8GB plus 8GB Extended, dan ruang penyimpanan 256GB serta berhasil meraih skor Antutu di angka 448.000 poin. Turut menopang performanya, HP ini dibekali baterai 5000mAh serta dukungan 68W Fast Charging. Saat diuji coba pada game PUBG Mobile, HP ini mampu jalankan di settingan grafik smooth, ultra, dan tembus di 37 fps. Hero-nya pun sangat responsif tanpa delay. Sementara pada game Free Fire, HP ini mampu jalankan di settingan rata kanan dan berhasil mendapatkan frame rate 53 fps. HP ini juga hadir dengan dukungan layar 6,78 inci berpanel IPS 120Hz yang memiliki resolusi Full HD+. Soal harga, HP ini bisa kamu dapatkan mulai 2,4 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Lanjut yang keempat, kamu juga bisa mempertimbangkan Vivo IQ Z7 X 5G. Smartphone ini mengandalkan chipset Snapdragon 695 fabrikasi 6nm sebagai dapur pacu, yang juga didukung kapasitas RAM 8GB serta 2 pilihan memori internal 128 atau 256GB. Pada pengujiannya, smartphone ini berhasil meraih skor AnTuTu di angka 400 ribuan poin. Saat diuji coba game populer, salah satunya PUBG Mobile. HP ini mampu jalankan di settingan balance ultra. Kemudian pada game Free Fire, HP ini mampu jalankan di settingan maksimal rata kanan tanpa delay. HP ini juga menawarkan layar IPS 120Hz berukuran 6,64 inci dengan resolusi Full HD+, sehingga aktivitas bermain game lebih menyenangkan. Apalagi HP ini juga sudah membawa dual stereo speaker serta baterai yang lebih besar, yakni kapasitas 6000mAh dengan fitur fast charging hingga 80W. Jika tertarik, smartphone ini bisa kamu dapatkan mulai Rp 2,7 jutaan untuk varian 8x128GB dan harga Rp 3,2 jutaan untuk varian 8x256GB-nya. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Kemudian yang kelima ada Poco M6 Pro. Pada bagian dapur pacu, smartphone ini ditenagai chipset Mediatek Helio G9 9 Ultra yang juga dilengkapi RAM 8x256GB. Berdasarkan pengujian internalnya, ponsel ini berhasil mendapatkan skor Antutu V10 di angka 451.159 poin. Tentu smartphone ini bisa diandalkan untuk beberapa game popular saat ini, seperti Mobile Legends. Di settingan Ultra, HP ini mampu capai average frame rate 57,9 fps. Sementara pada game COD Mobile, smartphone ini mampu jalankan di settingan medium dan berhasil meraih 58,3 fps. Layarnya juga dapat menampilkan konten secara jernih karena sudah didukung panel teknologi Flow AMOLED berukuran 6,67 inci, resolusi Full HD+, dan memiliki refresh rate 120Hz. Berbekal baterai 5000 mAh, smartphone ini juga dibekali fitur 67W Turbo Charging. Selain sudah menggunakan sensor fingerprint in display, HP ini juga dibekali NFC, audio jack 3,5mm, dan speaker stereo. Untuk harganya sendiri, smartphone ini bisa kamu dapatkan mulai 2,7 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Lalu yang berikutnya ada Redmi Note 13 5G. Pada mesin pacu, smartphone ini didukung chipset Mediatek Dimensity 6000 80 fabrikasi 6nm yang mampu diandalkan untuk menangani kebutuhan gaming kamu. Pada tes Antutu saja, HP ini berhasil mencatat skor di angka 448.036 poin. Smartphone ini mampu memainkan sejumlah game populer dengan baik seperti Asphalt 9, PUBG Mobile, COD Mobile, dan Injustice 2. Semuanya berjalan dengan mulus tanpa laging meski berada di pengaturan frame rate dan grafis yang cukup tinggi. Sementara di bagian layar, smartphone ini sudah menggunakan panel AMOLED berukuran 6,67 inci dengan resolusi Full HD+. Selain mendukung refresh rate hingga 120Hz, layarnya ini juga dilengkapi dengan berbagai macam sertifikasi dari TUF Rheinland. Turut menopang performanya, HP ini dibekali baterai 5000 mAh serta fitur fast charging 33W. Jika tertarik, smartphone ini dibanderol mulai 3,1 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Kita lanjut ke daftar yang terakhir, yakni Infinix Note 40 Pro. Smartphone ini ditenagai oleh chipset Mediatek Helio G99 Ultimate, didukung RAM hingga 8 atau 12GB dan penyimpanan internal sebesar 256GB. Bicara performa gamingnya, game PUBG Mobile mampu berjalan lancar di setelan grafik HD dengan frame rate high. Sedangkan COD Mobile bisa berjalan lancar di setelan grafik medium dengan frame rate high. Beberapa game kasual lainnya, Infinix Note 40 Pro ini mampu menjalankannya dengan sempurna di setelan tinggi seperti Real Racing 3 hingga Mobile Legends. Di bagian layar, ponsel ini mengusung layar curve AMOLED 6,67 inci refresh rate 120Hz dengan kecerahan maksimal hingga 1200 nits. HP ini juga dibekali fitur konektivitas terkini termasuk jack audio 3,5mm, dual speaker stereo dari JBL, koneksi NFC, dan fingerprint scanner di dalam layar. Bicara soal harga, HP ini bisa kamu dapatkan mulai 3,6 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Itu dia 7 HP gaming murah terbaik yang bisa kamu pilih di bulan April ini versi Denzopro. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe channel Denzopro. Juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi seputar smartphone, gadget, dan teknologi yang terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!